Lanjut review makanan korea part 2 let's go Baru aja mau review gue udah lupa ini nama menu nya apa dah Ya pokoknya kalo kalian tau gue pesen ini Jadi dibawahnya tuh ada nasi terus atasnya ada jam chai sama daging-dagingan gitu Next aku cobain dumplingnya ini dumpling ayam Jujur aja lidah aku kurang pasti sama dumpling ayamnya Lanjut aku tiba-tiba pake topokinya lagi Sumpah karena topokinya tuh kenyal gitu loh Biar gak keset aku cobain slushy-nya aku pesen yang rasa mangga sama yang rasa angkur Dan untuk jajanan korea terakhir aku mau cobain baramtok Menurut aku sih ini kayak mochi terus dalamnya kayak ada red bean paste-nya gitu Ngomong-ngomong soal jajanan korea kemarin tuh aku nemu produk skincare dari korea gitu Iya guys produknya nasific Kemarin tuh aku nyobain yang fresh herb origin serumnya Dia kayak ada dua lapis gitu guys Dan nih whitening essence-nya ini Tekstur essence dan juga serumnya tuh bener-bener watery banget Jadi ringan banget pas di apply di wajah Aku ngerasa selama aku pake essence-nya muka aku jadi lebih lembab gitu guys Setelah itu aku lanjut pake serumnya tapi sebelumnya dikocok dulu ya Tapi kalo kulit kalian kering kalian bisa langsung pake tanpa dikocok ya By the way serum ini gak nyumbat pori-pori dan aman banget buat kulit berjerawat Kalian bisa langsung cek official Shopee-nya Shopee-nya